Mengenal Omed-Omedan yang merupakan tradisi mencari jodoh paling ekstrim di Indonesia. Tradisi yang berada di Banjar Kapa, Desa Sesetan, Denpasar, Bali ini membebaskan muda-mudi berciuman hanya di saat itu saja. Sebelum lanjut silahkan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita mistis berikutnya. Tradisi sudah ada sejak 17 abad yang lalu, saat ada dua ekor babi hutan yang bertarung. Bagi warga Banjar Kapa, kejadian tersebut membawa nasib kurang baik bagi desa sesetan. Menanggapi peristiwa itu, tetua desa menginginkan agar tradisi Omed-Omedan diberlakukan kembali. Sebab, budaya ini pernah terhenti beberapa waktu lalu. Omed-Omedan adalah bahasa Bali yang memiliki arti saling tarik-menarik. Hal ini dimaksud sebagai bentuk berpelukan bagi pasangan muda-budi. Anak muda yang diperbolehkan ikut ialah laki-laki dan perempuan di rentang usia 17-30 tahun dengan mengenakan pakaian warna putih. Nantinya, terbagi dua kelompok laki-laki dan perempuan di jalan utama desa. Lalu dilanjut dengan aksi dorong-dorongan oleh satu perwakilan tiap kubu. Pasangan ini diizinkan untuk berciuman ataupun berpelukan dengan lawan jenis. Bila keduanya tidak mau melepaskan satu sama lain, panitia akan menyiramnya dengan air. Kemudian diteruskan sampai seluruh peserta mendapatkan gilirannya masing-masing. Jika ada yang tidak saling suka, biasanya memilih menghindar walaupun risikonya terus didorong. Tradisi ini diiringi oleh alunan gamelan dan nyanyian khas budaya Omed Omedan. Dengan penggalan lirik yang memiliki arti berpelukan, ciuman, siram, dan tarik-menarik. Selepas acara ini selesai, pasangan yang tadi sudah berciuman atau berpelukan dapat langsung berjodoh. Kalau belum, dapat mengikuti lagi di tahun berikutnya. Wajarnya, Omed Omedan dilaksanakan setelah hari raya nyepi. Terima kasih telah menonton!